Terima kasih masih di Kompas malam bersama saya Mario Sarong. Bursa nama para calon kepala daerah Jakarta semakin ramai terdengar. Seberapa panas persaingan nama menuju Pilkada Jakarta lengkapnya dalam ulasan istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Klarissa. Aroma persaingan jelang Pilkada Jakarta semakin tercium panas. Ada nama mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, ada pula mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang disebut-sebut jadi usulan Presiden Jokowi. Tak lupa Putra Bungsu Jokowi, KS Sang Pangarap juga terdengar akan berkontestasi. Lantas apakah tensi tinggi pada Pilkada Jakarta 2017 atau bahkan Pilpres lalu akan terulang di Pilkada Jakarta tahun ini? Lengkapnya dalam ulasan istana bersama saya Friska Klarissa. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mencuat akan maju ke Pilkada Jakarta. Bahkan berembus kabar masuknya nama Ridwan Kamil diperkuat selepas pertemuan Presiden Jokowi dengan para ketua umum parpol pendukung di istana akhir Mei lalu. Dalam unggahannya di Instagram Sabtu lalu, RK yang juga wakil Ketua Umum Partai Golkar membuat guyonan memarodikan dirinya seolah bingung maju Pilkada Jakarta atau Jawa Barat. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto pun memberi sinyal untuk membawa Ridwan Kamil maju pada Pilkada DKI Jakarta 2024. Erlangga mengatakan RK sudah lebih dahulu mempersiapkan diri ketimbang Anies Baswedan. Namun Golkar masih menunggu hasil survei elektabilitas dan popularitas Ridwan Kamil di Jakarta serta pengurus Golkar sudah sepakat untuk menunggu hingga Juli 2024 kemudian akan mengevaluasi dan menentukan calon yang maju. Pasang, on the way to Jakarta. Kalau Pak Anies kan bergerak-gerak saja. Jadi sesuai dengan apa yang kesepakatan kita akan terus evaluasi sampai dengan bulan Juli. Tentu akan evaluasi siapa yang akan maju dan sebagainya. Anies menanggapi singkat isu Presiden Jokowi mendukung Ridwan Kamil untuk mengganjal peluangnya menang di Pilkada Jakarta. Lebih lanjut Anies bilang, lebih penting memikirkan nasib warga Jakarta ketimbang siapa yang akan jadi pesaingnya nanti. Sebelumnya Dewan Pimpinan Wilayah PKB Jakarta yang telah melakukan deklarasi untuk mengusung Anies. Namun di tingkat Dewan Pimpinan Pusat PKB bilang, belum ada keputusan untuk mengusung Anies maju di Pilkada Jakarta. Saya tidak ada tanggapan khusus, karena itu adalah proses politik yang wajar saja dilakukan di semua tempat. Bagi kami, yang penting bahwa Jakarta ini rakyat kebanyakan membutuhkan perhatian khusus. Saya lebih melihat pentingnya memikirkan nasib warga Jakarta daripada tentang siapa yang akan ikut kompetisi. Karena ini tentang masa depan rakyat Jakarta. Itu semua jauh lebih penting daripada bagi saya tentang siapa yang akan ikut di dalam Pilkada besok. Karena siapapun yang akan ikut, ujungnya rakyat harus memilih kok. Sementara Gerintra mengakui figur Presiden Jokowi masih sangat berpengaruh dalam Pilkada nanti, salah satunya sikap dan arahan politik Jokowi diakini akan diikuti para pendukungnya. Memang kita melihat Pak Jokowi maksimal melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selaku Presiden dalam konteks transisi inilah ya. Berarti kan akan lebih banyak hal-hal yang sifatnya legasi, hal-hal yang sifatnya pencapaian-pencapaian yang akan dimaksimalkan di pemerintahan berikutnya. Kalau pemimpin-pemimpin yang mereka hormati, tentu mereka akan dengar juga gitu. Apa namanya, masukan mereka, apa, sikap politik mereka, gestur politik mereka. Tentu menurut saya sih masih sangat berpengaruh. Pengamat politik ikrar Nusa Bakti menilai Presiden Jokowi berkepentingan di Pilkada Jakarta, terutama pasca berembusnya wacana putra Bungsu Jokowi KS Sang Pangarep di Bursa Pilkada, hingga berpeluang memuluskan langkah putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka, yang kini jadi wapres terpilih di pemilu 2029 mendatang. Presiden Jokowi memang memiliki suatu kepentingan khusus untuk calon dari Kim, Walis Indonesia Maju, bisa memenangi Pilkada Jakarta. Ini bukan persoalan mengenai mengganjel Anis saja, tapi bagaimanapun, ini ada dua tujuan utama. Satu, misalnya menjadikan anak Bungsunya menjadi wakil gubernur Jakarta. Kedua ya, ini juga bisa membuat langkah positif buat Gibran dalam pemilu 2029 mendatang. Dari sekian banyak peta konfigurasi kontes Tan Pilkada Jakarta, Direktur Eksekutif The Political Literacy Gun Gun Herianto memandang, duet yang sulit terjadi adalah Anis dan KS Sang. Jika dibaca dari irisan politik pemilu 2024 hingga proyeksi pemilu 2029. Politik nasional itu tidak hanya bicara Ilkada-nya, tetapi juga proyeksi ke depan. Sehingga kalau membaca potensi proyeksi ke depan Friska, rada sulit memasangkan Anis Baswedan dengan Mas Kaisang. Terutama kalau kita bicara irisan politik ya, yang itu nanti akan tentu menyumbang konfigurasi-konfigurasi politik yang bukan hanya bicara 2024, tapi juga 2029. Sehingga rasa-rasanya PKB jauh lebih akan intens ya, berkomunikasi politik dengan partai-partai yang berpotensi tidak di Koalisi Indonesia Maju. Meskipun politik sekali lagi tidak linier, melainkan konsumsi proyeksi. Segera tak lagi ibu kota, tapi Jakarta tetap jadi primadona. Yang jelas, siapapun yang maju harus taat pada aturan, tak gunakan strategi sara, dan fokus pada adu gagasan. Friska Karissa, Adini Adisa, Kompas TV, Jakarta. Terima kasih telah menonton!